Libur akhir pekan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai pengunjung setelah pemerintah melonggarkan sejumlah aturan PPKM level 3, khususnya pusat perbelanjaan. Namun tidak sedikit gerai pedagang yang masih tutup lantaran imbas pandemi COVID-19. Libur akhir pekan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat diramaikan oleh pengunjung setelah pemerintah melonggarkan sejumlah aturan PPKM level 3, khususnya pusat perbelanjaan. Setiap pengunjung yang masuk ke Pasar Tanah Abang dilakukan pemeriksaan kartu vaksin oleh petugas sebagai syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Transaksi jual-beli dilaksanakan dengan protokol kesehatan antara pedagang dan pembeli yang ingin berbelanja. Kemarin kan karena PPKM ya jadi kita banyak di rumah akhirnya setelah ini memang dibuka lagi untuk khususnya Pasar Tanah Abang ada kesempatan kesini akhirnya saya bersama keluarga istri dan anak akhirnya kesini. Dengan kelonggaran aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, omset pedagang perlahan mulai meningkat sebesar 20 persen, lantaran jual-beli sudah mulai rame. Saat ini karena mungkin sudah longgar, orang-orang sudah boleh acara merit, wisuda gitu, jadi sudah sedikit ada peningkatan lah gitu. Dihitung mungkin kalau by prosentase hampir 20 persen gitu, ada sedikit peningkatan penjualan lah gitu. Walaupun kelonggaran aturan PPKM level 3 diberlakukan pemerintah, tidak sedikit pedagang di Tanah Abang yang masih menutup kiosknya dikarenakan imbas endemik COVID-19 yang membuat modal para pedagang habis. Dari Jakarta, Rian Rahman, Hairul Arifin, Ainews, Melaporkan.